Hai, pagi ini saya mau membahas tentang negara, sebuah negara yang luasannya kecil tapi dia mampu memberikan makan kepada hampir seluruh dunia jadi dia hanya kalah dari Amerika Serikat sebagai yang nomor satu, pengekspor pangan nomor satu jadi negara itu adalah Belanda negara yang punya kaitan historis dengan kita negara yang pernah menguasai Nusantara dengan nama Hindia Belanda ini merupakan pengekspor pangan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dia mengekspor sekitar 65 miliar euro setiap tahunnya dari hasil-hasil pertanian yang ada di negeri Belanda Belanda mengekspor gandum, jagung, kentang, tomat, sayuran, dan umbi-umbi buah jadi bahkan orang-orang Amerika sangat tertarik dengan bagaimana Belanda ini dengan luasan yang tidak lebih besar dari negara bagian Maryland tapi bisa menghasilkan produk pertanian yang begitu banyak jadi Belanda ini secara peternakan juga handal dia menghasilkan 4 juta sapi, 13 juta babi, dan 104 juta ayam setiap tahunnya bahkan rekor Uni Eropa sebagai salah satu pengekspor atau penghasil daging sapi itu kebanyakan ada Belanda di dalamnya karena sekarang Eropa itu sering dijadikan istilah satu negara ya Uni Eropa dan Belanda masuk di Uni Eropa jadi orang-orang Belanda ini mulai kegilaan mengembangkan tanaman pangan itu sejak abad ke-17 dimana Belanda waktu itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah secara global rempah-rempahnya dari mana? kan kita tahu rempah-rempahnya dari sini lah dari tempat kita karena Belanda banyak menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Nusantara seperti Maluku, kemudian ada juga di Sumatra, dan di Jawa untuk tanaman-tanaman pangan yang lainnya kemudian bagaimana Belanda yang sekecil ini bisa menghidupi atau memberi makan orang-orang di planet ini jadi Belanda ini mengembangkan tanaman yang pertanyaan secara intensif dia menggunakan rumah-rumah kaca ya jadi semua itu dikondisikan baik secara iklim maupun media tanamnya sehingga 1 hektar tanaman pertanian di Belanda itu setara dengan 20 hektar jika ditanam secara konvensional nanti foto-fotonya saya tampilkan bagaimana mereka membuat rumah-rumah kaca lahan-lahan pertanian yang modern kemudian tomat yang dikasih lampu led kalau malam gitu jadi mereka sangat intensif mereka ini kalau mengurus sesuatu itu memang yang diprioritaskan bukan kuantitas ya, banyaknya gitu enggak tapi mereka kualitas dikejar dulu kemudian kalau misalnya orang bisa menghasilkan sekian ton kentang di area 1 hektar dia harus 3 kali lipatnya sehingga hasil-hasil pertanian dari Belanda ini mendominasi pasar global untuk di tingkat lokal Thailand sudah sebegitu hebat di Asia Tenggara ternyata secara global Belanda jauh lebih hebat dengan luasan yang tidak lebih besar dari Maryland di Amerika ini yang betulnya yang nulis kan The Washington Post tapi kok mereka bisa menjadi nomor 2 setelah Amerika Serikat yang luasnya minta ampun itu jadi bahkan kalau peta Amerika kemudian dicangkukkan peta Belanda di tengahnya itu bandingannya kecil sekali gitu jadi mereka juga mengembangkan penelitian untuk menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas dan yang tahan penyakit dan itulah Belanda juga punya lab banyak ya di Waningen University terutama untuk pertanian anak-anak hutanan juga banyak yang S2 di sana teman-teman saya gitu jadi memang Belanda ini harus kita contoh dalam urusan ini karena Belanda pernah hidup sama-sama kita di sini dengan tinggalannya seperti sawitnya tinggalan Belanda ya kopi, coklat, karet maka kita semoga kita bisa seperti Belanda dengan luasan kita seperti ini luasnya kesunggurannya juga luar biasa jika kita bisa mengadopsi apa yang dilakukan Belanda kita mau belajar ke sana ngirimkan mahasiswa-mahasiswa kita ke sana tidak mungkin kita nanti bisa menjadi negara baru yang masuk ke persaingan ekspor bahan-bangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati